Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia atau APKULINDO menyatakan keberatannya jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diperpanjang. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha kuliner akan semakin berat dan terbeban. Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan PPKM darurat. Evaluasi itu untuk menentukan apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak dan akan diambil keputusannya dalam waktu dekat. Sekjen APKULINDO Mas Bukin Pradana mengatakan, meski kebijakan ini diharapkan mampu menekan laju penyebaran COVID-19, namun kondisi para pelaku usaha kuliner akan semakin berat dan terbebani jika periode PPKM darurat diperpanjang. Kebijakan PPKM darurat yang melarang restoran, rumah makan, hingga kafe untuk menerima konsumen makan di tempat atau dine-in berdampak pada anjloknya omset penjualan hingga 60%. Meski kebijakan ini dirasa berat, namun diharapkan para pengusaha kuliner tetap mematuhi aturan yang tidak memperbolehkan memberikan layanan makanan di tempat atau dine-in dan hanya menerima layanan delivery serta take-away. APKULINDO juga meminta para petugas di lapangan serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk bersikap santun kepada pedagang kuliner yang masih kedapatan belum menerapkan kebijakan PPKM darurat. Walaupun kondisi saat ini sangat memberatkan, namun diharapkan para pengusaha kuliner tetap mematuhi aturan PPKM darurat yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!